P.J. Bupati Pindrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M. berkesempatan hadir pada rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 27 Mei 2024. P.J. Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arief Fakrulloh, yang hadir langsung menyambut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menerima banyak bantuan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Olehnya itu lanjutnya, bantuan ini diharapkan bisa dimaksimalkan dan betul-betul disalurkan kepada para petani yang berhak menerima, agar peningkatan produksi pertanian dapat dicapai. Sementara itu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya mengungkapkan bahwa, dirinya memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia, dengan penerapan pola pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini didasarkan pada kondisi lahan di Indonesia, yang merupakan lahan-lahan subur dan menunggu untuk dikelola secara maksimal. Olehnya itu lanjutnya, bantuan-bantuan yang diserahkan dan disalurkan melalui Kementerian Pertanian, diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik dan para petani sebagai pelaku utama pertanian di Indonesia, bisa memaksimalkan hasil produksi pertanian mereka. Untuk diketahui, pada kesempatan ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyalurkan bantuan berupa bantuan penanggulangan bencana yang berdampak pada lahan pertanian di tujuh kabupaten kota termasuk Kabupaten Pinrang, dan bantuan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.